bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita lanjutkan lagi materi kita yaitu tentang nematura jaringan yang termasuk nematura jaringan disini adalah usiriria bankrofti ada bugria malayi bugria timori 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 kemudian protozoa darah jadi apa sih usiriria bankrofti bugria malayi bugria timori ini adalah penyebab dia nama mikrofilaria dia penyebab mikrofilariasis atau filariasis penyebab penyakit filariasis atau yang dikenal dengan kaki gajah ini dulu usiriria bankrofti itu faktor penyebarnya adalah nyamuk kulek kalau bugria malayi itu nyamuk anopeles dan mansunia kemudian bugria timori itu nyamuk anopeles tapi sekarang sudah sudah tercampur mau kulek mau anopeles kulek pun nyamuk kulek nyamuk yang ada di tempat kita itu yang biasanya malam itu juga bisa menyebar menjadi faktor ya dari filariasis nah cuman kalau di kota itu tidak ada orang yang sakit kalau nyamuk kuleknya ada tapi orang yang sakit filariasis tidak ada sehingga penyakitnya tidak menyebar nah kemudian nanti kita di nematoda jaringan juga kita akan membahas tentang furtozoa darah itu ada plasmodium vivac ini penyebab penyakit malaria ya plasmodium falsifarum kemudian ovale dan malaria ini faktornya adalah nyamuk anopeles nah kita masuk ke penyakit filariasis atau kaki gajah nah penyakit kaki gajah ini adalah penyakit yang disebabkan oleh mikrofilaria yang dalam jumlah sangat banyak berada pada jaringan otot dia sangat banyak ya mikrofilaria tapi kecil tidak bisa dilihat oleh mata tapi dalam jumlah banyak sehingga terjadilah pembangkakan pembangkakan dimana mikrofilaria itu bertumpuk di jaringan otot sebelah mana biasanya ada di tungkai tangan kemudian kadang ada di kemaluan ada di mamai ya atau di kaki bagian gaki nah spesies yang menyebabkan filariasis ini tadi saya sudah bilang usiriria bancrofti bugria malayi bugria timuri nah bugria timuri ini ditemukan di pulau timur nah yang bugria malayi yang biasanya di di kita di Indonesia kemudian ada juga yang usiriria bancrofti ya nah kita ke usiriria bancrofti dulu ya dia jadi penyakit artropoda borne disis penyebab penyakit yang disebabkan oleh yang dibawa oleh artropoda ya kalian kan sudah belajar di entomologi ya dibawa oleh serangga ya daerah penyebaran atau faktor resikonya itu tropis atau tropis bisa di perkotaan bisa di pedesaan nah di perkotaan bisa asal tadi ada yang sakit dan ada memang nyamuknya nyamuknya sih memang sudah ada di kota ya cuman orang yang sakit biasanya tidak ada di perkotaan kemudian keadaan lingkungan yang jelek sebagai sarang nyamuk ulek gitu ya makanya harus kalian yang casling harus bersih-bersih minimal di sekitar rumah kalian dan mengajak ke para tetangga gitu ya agar misalnya selokan yang biasa dihuni oleh nyamuk ulek ini bisa mengalir kalau dia mengalir airnya sebenarnya jadi nyamuk uleknya tidak ada dia mengalir terus ya kemudian sosial ekonomi rendah kemungkinan kontak dengan nyamuk sangat besar ya karena kenapa karena mungkin rumahnya tidak dilengkapi dengan kawat nyamuk jadi nyamuk bisa bebas masuk kemudian orang-orang yang dengan ekonomi yang rendah tidak mempunyai kelambu kalau dia tidur malam hari itu ya jadi tidur aja yang beletak ya tidak tidur memakai kelambu nah ini ada di bawah nyamuk ulek mudah masuk ke dalam rumah karena tidak dipasang ke kawat nyamuk dan sebagainya tidak pakai repelan dan sebagainya ya beli repelan beli beras aja susah misalnya gitu kan malam hari suka ke ladang kadang ada orang-orang yang beberapa orang yang tidur di ladangnya atau malam-malam pergi ke ladang itu dalam artian cari kartak atau mengalirkan air ke ladangnya dan sebagainya dan sebagainya kemudian banyak genangan air kotor nah karena nyamuk ulek itu tinggalnya habitatnya di air yang kotor seperti comberan morfologi nyamuk dewasa morfologi dewasa bukan nyamuk ya sorry vilaria tadi dewasanya seperti benang seperti benang aja kecil hidup di dalam saluran limpe hospes jantannya cuma 5 cm betinanya 10 cm itu yang dewasa nah mikro vilarianya dalam darah jaringan pada saat tertentu jadi di darah jaringan atau di darah tepi ini pada malam hari dia keluar makanya kalau untuk pemeriksaan mikro vilaria nanti kita perlu mengambil sampel darahnya pada malam hari tidak bisa sewaktu-waktu di siang sore atau pagi tidak bisa dia harus malam hari di atas jam 8 malam kemudian larvanya larva dalam tubuhnya nyamuk kulek berperan sebagai faktor biologisnya dia nanti di dalam tubuh nyamuk kulek akan menjadi instar 1 sampai ke instar 3 atau 4 baru nanti akan dikeluarkan bersama kelenjar liur nyamuk pada saat nyamuk akan menghisap darah manusia nah ini stadium dewasa usiriria bankrofti panjangnya bisa sampai 5 sampai 10 cm tadi warnanya putih dia ada di jaringan otot atau di linve ini ciri-cirinya usiriria bankrofti ciri-cirinya mempunyai selubung ini selubung jadi dia punya selubung disini nanti dikecat dengan gimsa darahnya kemudian ruang kepala panjang sama dengan lebar ruang kepalanya ada ruang kosong tanpa inti intinya merata intinya merata bagus bentuknya titik-titik intinya nampak dan merata ujung posterior tidak ditemukan inti jadi ada diada ekornya tapi tanpa inti jadi tidak ada intinya disini kadang-kadang ditemukan dalam urin dalam pipis manusia dalam urin kemudian periodik periodik nocturnal ditemukan dalam darah ujung jari pada malam hari nah ini mikrofilarianya nanti untuk pengambilan sampel kita perlu darah dari ujung jari yang diambil pada malam hari nah ini lingkaran hidupnya hospice definitifnya manusia hospice antaranya atau vektornya adalah nyamukulek habitatnya di sistem linve bentuk infektifnya itu larpasadim tiga ini yang pergi kemana-mana berjalan dan menumpuk cara infeksi tadi dari gigitan nyamuk yang secara tidak sengaja dia mengeluarkan kelenjar liur nah ini ya jadi mengeluarkan kelenjar liurnya bersama tadi mikrofilarianya ini di dalam manusia yang sakit ada mikrofilarianya kemudian dia di dalam tubuh di jaringan linve nah ini jaringan linve akan berjalan terus ke pada malam hari ke darah tepi darah tepi nah pada malam hari nyamuk ini menghisap darah manusia yang mengandung mikrofilaria lalu masuk kemudian nanti mungkin 2-3 hari lagi dia akan menggigit atau menusuk manusia dewasa yang menusuk manusia yang tidak sakit maka dia akan masuk mikrofilarianya nah ini lingkaran hidupnya nah ini tadi sudah diterangkan nanti dia di jaringan linve dia menetap di sini tapi tidak bisa keluar di bagian-bagian otot makanya nanti akan terjadi pembekakan nah gejala kenilisnya menimbulkan penyakit kaki gajah atau elepantiasis jadi ada nama lain elepantiasis kalau sudah terjadi pengekakan atau menimbulkan penyakit kaki gajah stadium dewasa menyumbat pada saluran linve nah kaki dan alat genital membengkak diagnosis penderita pemeriksaan darah ujung jari pada malam hari diagnosis lingkungan pemeriksa larva dalam nyamuk jadi nanti ada kita bedah nyamuk ya caranya ada nanti ini pengobatannya efektif pada stadium awal jadi penyebab jadi stadium-stadium awal nanti kalau kakinya udah bengkak udah terjadi elepantiasis atau alat genitalnya membengkak itu tidak bisa lagi diperbaiki jadi dia bisa dibunuh mati saja bukan orangnya ya tapi vilarianya mikro vilarianya mati yang stadium dewasa dan masih kecil-kecil itu mati tapi dia masih tetap menumpuk di jaringan ototnya jadi tidak bisa diperbaiki itu ribuan bahkan puluhan juta gitu ya sehingga dia menjadi pembekakan jadi bagaimana caranya operasi diambil satu-satu itu kecil sekali gitu ya jadi tidak bisa jadi orang-orang yang sudah terjadi kaki gajah atau pembekakan di alat genital ya itu paling tidak hanya dibersihkan saja supaya tidak terjadi jamur kalau kakinya besar kan susah dia membersihkan kaki jadi sering ada gatel-gatel dan sebagainya itu hanya perawatan saja nah untuk pencegahan jadi di suatu kampung itu misalnya ada satu atau dua yang positif dan sudah terjadi pembengkakan untuk pencegahan itu pengobati semua sumber infeksi jadi mengobati dulu yang sakit kemudian memperbaiki lingkungan jadi menghilangkan sarangnya mulai dulu menghindari gigitan dari gigitan penyakit dan kemudian dari satu kampung itu dikasih obat ya makan obatnya gede-gede gitu ya nah ini gambaran klinisnya ini pada alat genital ini pada kaki ini memang belum terlalu besar tapi sudah bisa ini ya ini di tangan di tangan juga ya ya Terima kasih.